Halo, bertemu lagi dengan mobilinanews.com di Gias 2019 di AIS BSD City, Tangerang. Nah, kali ini hampir semua agen pemegang merek mobil berkumpul untuk menampilkan banyak mobil terbaru mereka. Namun, nggak cuma mobil terbaru nih, juga ada mobil-mobil konsep masa depan. Salah satunya adalah Mitsubishi Motors yang menampilkan 4 mobil terbaru di bootnya. Penasaran kayak gimana? Yuk, kita masuk! Nah, sekarang kita sudah tiba di boot Mitsubishi Motors. Terima kasih telah menonton! Sekarang saya di boot Mitsubishi Motors di Gias. Di keikut sertanya kali ini, Mitsubishi Motors membawa 4 model baru. Di antaranya, The New Triton, yaitu sebuah generasi terbaru double cabin SUV yang baru saja di launching di Indonesia dan pertama kalinya menyapa publik di ajang Gias 2019 ini. The New Mitsubishi Triton adalah model terbaru yang telah mendapatkan perubahan dan pengembangan besar dibandingkan model pendahulunya. Model ini adalah model strategis global dari Mitsubishi Motors yang dilunjurkan di pasar ASEAN. The New Triton mengusung mesin kapasitas 2.400 cc diesel dengan tenaga yang lebih besar. The New Triton telah terbukti dengan kemampuan off-roadnya. Ada dua fitur terbaru yang diusung The New Triton ini, yaitu off-road mode untuk memaksimalkan traksi dan parameter stabilitas kontrol sesuai dengan kondisi medan dengan easy select switch operation. Kabin pada New Triton ini memiliki konsol tengah yang simple dan terpadu, sekaligus memberikan kemewahan dengan penambahan soft pads. Dengan desain dashboard terbaru yang interaktif, memudahkan pengomudi untuk mengoperasikan berbagai instrumen kluster. Lalu Mitsubishi juga membawa SUV dengan teknologi masa depan terlamah lingkungan, yaitu Outlander PHEV. The New Outlander PHEV dilengkapi dengan teknologi elektrik yang terintegrasi. Teknologi yang digunakan pada SUV tujuh penumpang ini tidak hanya menggunakan elektrik sebagai tenaga utamanya. Hal utama yang menjadi andalan pada teknologi ini, yaitu sistem penggerak motor yang terintegrasi sedemikian rupa dengan baterai dan mesin yang menjadikan kendaraan ini dapat melaju di kecepatan maksimal. Outlander PHEV juga dilengkapi dengan teknologi listrik yang terintegrasi. SUV ini memberikan manfaat yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Dengan instalasi khusus, SUV ini dapat diisi ulang dengan tenaga listrik yang tersedia di rumah para penggunanya. Tidak hanya menggunakan tenaga listrik sebagai tenaga utama, kendaraan ini juga dapat menjadi sebuah generator yang menjadi sumber tenaga listrik untuk perangkat lainnya. Didukung dengan struktur kerangka mobil yang tangguh, juga dilengkapi sistem Super All Wheel Control yang merupakan sistem kendali terintegrasi dari Mitsubishi Motors menjadikan mobil ini aman untuk melintasi berbagai medan. Tidak hanya segedar dipamerkan, SUV ramah lingkungan ini juga siap ditawarkan kepada konsumen Indonesia yang ingin memilikinya. Tidak ketinggalan, SUV andalan Mitsubishi Motors Pajero Sport Black Edition dilengkapi dengan peranti aksesoris yang beda dari versi standar. Di antaranya, bold black pen grill, black front under garnish, black rear under garnish, sklir hitam pada pelak 18 inch, cover ban cadangan, X-House finisher, dan LED scuff plate pada sisi bawah pintu. Untuk audionya sendiri, Pajero Sport Black Edition ini didukung oleh peranti berkelas, yakni Rockford Coast Gate, dan penambahan subwoofers di kabin paling belakang. Nah, satu lagi yang paling baru, yaitu crossover yang pertama kalinya hadir di Indonesia, yaitu Mitsubishi Eclipse Cross, yang baru saja diperkenalkan, dan di ajang Gias ini menyapa calon konsumen Mitsubishi Motors, untuk bisa langsung melihat, merasakan, dan mencobanya. Compact SUV ini hadir dengan desain stylish dan dinamis. Desain wajah Dynamic Shield, yang merupakan DNA Mitsubishi Motors, Eclipse Cross semakin menarik dengan tailgate window, yang hadir dengan gaya coupe, yang menjadikan kaca belakang, seperti terbagi dua, dirancang khusus tanpa mengurangi visibilitas pengendaranya. Power Panoramic Roof juga disematkan, yang dapat terbuka keluar, untuk membuka atmosfer penggunanya. Untuk interiornya, Eclipse Cross didesain untuk memberikan kenyamanan bagi pengemudi maupun penumpang, dengan tempat duduk yang di-cover dengan junior leader berwarna hitam. Line-up terbaru dari Mitsubishi Motors ini, menggunakan mesin bensin 1500 cc, dilengkapi dengan turbocharged, menjadikan torsinya lebih bertenaga pada RPM rendah dan menengah. Dashboardnya berkesan dinamis, dengan teknologi terdepan, multi-information display-nya, yang terletak pada kemudi, sehingga memudahkan untuk dilihat. Pengendaranya juga dapat menyesuaikan kecerahan gambar, dan tinggi layer, sesuai dengan preferensi, untuk kemudahan ketika berkendara. Compact SUV ini juga dilengkapi dengan fitur touchpad controller, yang memudahkan pengendara untuk mengatur smartphone link display audio, hanya dengan sentuhan jari pada touchpad yang terletak di samping tuas transmisi. Line-up terbaru dengan fitur terlengkap di kelasnya ini, mampu menyisakan ruang bagasi yang cukup luas, untuk memuat barang saat berpergian. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini, sampai bertemu di video liputan Mobi Lina News berikutnya.